Halo guys berjumpa lagi bersama gua supporter Indra pada kesempatan kali ini kita akan bahas last fortress dimana untuk duel juara jadi buat yang suka sebuah pertaruhan di dalam sebuah game ini sebetulnya juga ada ya untuk menghemat kalau kalian mau mendapatkan diamond secara banyak namun secara pribadi gua enggak terlalu merekomendasikan di bagian sini ada bagian duel juara nah ini sistemnya akan bertaruan namanya pertaruan itu gue enggak terlalu suka guys jadi jarang banget gua ikutin bahkan hampir enggak pernah lah ibaratnya lalu di bagian sini kalian bisa mengetahuin dimana kita bisa ikut dalam duel aliansi juga di bagian duel cross zona yang sudah mulai berjalan di bagian sini pun kita bisa mengetahuin dari CP rating seseorang yang bermain nah seperti ini dukungan dukungannya namun sebuah CP yang berbeda seperti ini belum menentukan bahwa dia akan berhasil menang akumulasi diamond ini akan mendapatkan hingga dua kali lipatnya jadi kalau kalian mau mengikutin kalian klik aja untuk diamondnya seperti ini contohnya ya lalu disini ada 32 juta CP nya disini ada 25 juta dan dia meningkat empat kali kemenangan dan dia baru menang dua kali di super kayak ini nah di bagian sini kita mempunyai peluang 1.04 jadi kalian bisa memasang diamond 1 hingga 1000 diamond jika kalian menang kalian akan mendapatkan 1035 diamond kalau kalian kalah ya 1000 diamond kalian juga akan hilang di bagian sini di super kayak dia mempunyai peluang 3.0 tiga kali lipatnya kalau dia menang jadi kalau kalian pasang 1000 diamond mereka akan mendapatkan 3.000 diamond yang bakalan menang nah itulah contohnya dari peluang yang terjadi biasanya akan terjadi dari perempat final sudah ke sini dualnya ini apa sih ah gue lupa guys perempat final terus semifinal baru final ya Oh ya oh 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 yes kayak gitulah guys nah disini kayak cocoknya banget ya ada yang cp-nya 56 juta vs 21 juta ini cocok banget kalian pasang yang bagian sini nah ini 1.01 maka kalian akan cuma mendapatkan 6 diamond doang nih sedikit banget ya dan kalian bisa untuk gunain bagian apalagi kalau kalian suka namun gua secara pribadi enggak terlalu suka untuk mengerjakan hal seperti itu bagian sini kita akan investor lebih dahulu ini adalah informasi aja sih buat kalian yang mau dapetin diamond secara gratis ya lebihnya dari permainan di bagian duel aliansi lalu di bagian sini sini ada lagi dimana untuk pengerjaan-pengerjaannya seperti hanya sebuah aliansinya terkuat di alianza terkuat ini kalian bisa mengatur sebuah hari damai ataupun atur genjatan dengan mengelawan dari fortress lain namun di bagian server 220 ini ya enggak enaklah hari damai terus adalah uibarannya seperti itu kita cuma bermain di bagian duel aliansi yang udah dari mereka sendiri ya ataupun otomatis dari pihak last fortress jadi kita akan diberikan duel aliansi melawan siapa melawan siapa seperti itu dan perhatikan jadwalnya kalian bisa cek di bagian sini dari hari 1 hingga hari ke-5 seumpama kalian cocok untuk mendapatkan diamond setiap hari lalu kecepatan item ada juga dari hasil dari kartu poin duel hingga 200 poin kalian sintesis saja nanti kalian bisa untuk nambahin seperti ini kalau udah banyak kalian gunain yang 200 ataupun yang 100 ini udah cocok banget kalau voucher perunggu sendiri gua mendapatkannya dari hasilnya ini guys Hai di bagian kompetisi persenjataan nah ini kalau kalian bisa finish ketiga ini kita bisa mendapatkan hadiahnya terkadang itu hadiahnya kan random-random ya berbeda-beda kalian tinggal tungguin aja nanti kalian bisa klik ke bagian chestnya ataupun petinya nanti kalian bisa mengetahuin akan mendapatkan apa aja nih kalau kalian menyelesaikan disini karena di bagian sini kan random juga sisa waktu masih 1,3 jam event yang berlangsung dari ngelawan Zobimutan rolet equipment untuk saat ini yang kita bisa untuk permainkan nah ini mendapatkan pemurnian lalu ada untuk trail aliansi nah trail aliansi di bagian sini hari ke-5 yaitu mengumpulkan sebuah prajurit level 10 paling gede dewel dan juga bunuh zombie level 30 yang paling besar sendiri ada fantastic ball ini ada yang buat free nah disini kita bisa untuk random nih tiap hari kita mendapatkan secara gratis ya naik eventnya seperti itu guys nih oke dapat 500 Diamond nih Wow benernya pengennya ini sih namun ya udahlah susah ada lagi di bagian sini karena pan masih berlanjut juga kita beli aja untuk karnaval ini dan kita menukarkan ini Oke tangga pertumbuhan suplai harian sudah cukup dan juga untuk bagian season season ketiga disini ada untuk kemuliaan kalian bisa untuk lihat level presentasi kalian mendapatkan beberapa hari kemudian dan hadiah seperti ini dari border hingga ya equipment pertambahan percepatan juga serta ada di bagian tuku zona nah tuku zona ini kalian bisa mendapatkan seperti ini dan juga membeli dari sebuah Diamond ataupun kalau kalian mengganti untuk mendapatkan koinnya kalian bisa mendapatkan dari seperti hanya pinior musim ini ya jadi kalian bisa ngambilin nih titik suplai level 9 level 10 nanti akan mendapatkan 150 dan itu bisa kalian untuk tukarin di bagian tuku zona tersebut disini ada level lima oke maksudnya level 23 potres buat cuma masih menunggu kisaran satu hari hari lima hari lagi ya dan disini gua mempunyai percepatan hingga satu harian kita percepat aja oke gak ada pertambahan gak ada ding ada 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 ini oke nice tambahan antrian kan lumayan biarin aja ini biar gue simpan terlebih dahulu ini ada pertambahan disini kita masih menunggu tiga hari untuk menuju level potres gua yaitu level 23 untuk kali ini guys nah Hai sembari itu kan masih update-update lainnya kita mulai pertambahan dulu disini ada lagi kah nih kosong udah full punya gua itu fullnya itu 3914 tambah 17 ya jadi ada hampir 390 30 lah untuk mendapatkan total semua prajurit di level portres 22 atau produksi di bagian sini gua itu lagi kondisi mau menempa yang terbaru yaitu risolet ini kita lihat chip cairnya oke serat apa lah paling tinggi kita putus serat apa pasangin aja terkadang nanti akan setiap kalian bisa menyelesaikan ini ya waktu percepatan ini kalau kalian kondisi udah reload ataupun bertambah nanti juga jamnya akan berkurang guys jadi lumayan banget dan juga cocok sebetulnya ambil dulu 65 70 75 80 90 100 Oke nice kita klem lalu kita versi percepatan biasanya saat gue percepatan kayak gini di bagian pabri equipment itu enggak kayak enggak ngaruh tapi pas mulai udah enggak di login nih beberapa jam kemudian eh kok ngerasa ngaruh ya udah klem banyak banget gitu dan akhirnya kelupaan juga nih nih kan masih 1935 nah kayak gitu entahlah ngebak atau gimana tapi biasanya dia juga ikutan ikut dalam waktu percepatan yang kita dapatkan secara gratis ya di bagiannya last fortress ini Oke jadi informasinya mungkin segitu aja untuk permainan dimana kalian bisa mendapatkan diamond secara gratis untuk buat kalian dan kit kalian bisa untuk dapetin jatingan yang kalian inginkan jangan lupa untuk lihatin dulu untuk duel aliansinya yang sekiranya cocok buat nambahin diamond kalian secara pribadi Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bagi ya see you next time and bye bye